Kita ke sorotan berikutnya, Saudara Komisi Yudisial memberhentikan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Juru bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar mengatakan hasil sidang pleno memutuskan majelis hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur diberi sanksi berat, yakni pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sanksi ini diberikan karena majelis hakim membacakan putusan yang berbeda di persidangan dengan putusan tertulis. Selain itu, ketiga hakim juga dinilai tidak bersikap adil karena tak mempertimbangkan saksi dan bukti. Keputusan ini selanjutnya akan dibawa dalam forum Majelis Kehormatan Hakim. Apa yang disampaikan majelis, apa yang dibacakan majelis itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam salinan putusan. Itu salah satu yang menjadi hal yang berat karena seharusnya harus sama apa yang disampaikan dengan apa yang ditulis. Yang kedua, ya berkaitan dengan standar KIPPH misalnya sikap adil dan misalnya tidak mempertimbangkan saksi dan bukti yang ada ketika dibacakan. Tetapi kemudian itu ada muncul di dalam salinan putusan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibu Rohman mengatakan DPR merekomendasikan Komisi Yudisial untuk mencari kemungkinan tindak pidana terhadap tiga hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur. Pihaknya pun meminta KY berkoordinasi dengan polisi untuk mengusut dugaan pemalsuan dokumen dalam penanganan perkara. Sehingga di tingkat kasasi, Ronald Tanur dapat diberikan hukuman berat atas kasus pembunuhan terhadap Dini Sera. Merekomendasikan kepada KY untuk mencari kemungkinan dilakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dan mengusutnya lalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk apa yang menjadi motif latar belakang terjadinya dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Sehingga pada akhirnya kami berharap di tingkatan kasasi putusan tersebut bisa berubah dan terdakwa bisa dijatuhi hukuman yang berat. Karena proses penjatuhan hukuman tingkat pertama yang sangat amat bermasalah. Saudara Sanksi Pemberhentian Majulis Hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur, apakah akan dapat mengubah putusan fonis terhadap Ronald Tanur? Kita akan bahas bersama pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Prof Hipnu, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Cian. Ya Prof, ini jika hakim diberhentikan, apakah fonis bebas terhadap Ronald Tanur masih berlaku Prof? Ya, kita luruskan dulu ya. Menurut Pak Mbak Caya, ini baru usulan Komisi Dusial untuk menghentikan tiga hakim yang bersangkutan. Karena pengusulan nanti dari Komisi Dusial, hasil pemeriksaan memperhentikan ini akan dibawa ke Mahkamah Perhormatan di tingkat Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung dan KJ inilah yang nanti sama-sama memberikan suatu putusan. Apakah permohonan dari KJ dikabulkan atau tidak. Mudah-mudahan dikabulkan Mbak. Karena ini menyangkut perilaku, menyangkut aspek putusan yang tadi dikatakan oleh KJ itu berbeda. Antara fakta dan putusan. Antara dakwaan dan bunyi putusan. Antara bukti CCTV yang tidak dijadikan pertimbangan. Nah, kalau seperti ini, apa jadinya putusan? Karena putusan itu kalau menurut saya di pengadilan itu mahkotanya majelis. Mahkota jadi suatu yang luar biasa. Sebagai aktivism judisial. Dan itulah. Oleh karena itu, kalau sampai seperti betul yang sampaikan oleh KU Dusial, ya sangat parah sekali. Karena kalau kita lihat kemarin, Mahkamah Agung kan tagline-nya kan peradilan tangguh. Peradilan tangguh menuju Indonesia Mas. Nah, kalau ini nggak tangguh. Dengan bukti pelanggaran berat ini, Prof, kira-kira akan dikabulkan atau tidak untuk usulan memberhentikan tiga hakim ini? Ya, kalau dasar pertimbangan yang disampaikan itu betul. Ya, pertanyaan gini, Mbak. Ini ada perdebatan. Apakah ini menyangkut perilaku atau menyangkut putusan? Sedangkan KJ itu adalah menyangkut perilaku. Sedangkan bunyi putusan adalah subtansi, itu adalah upaya hukum. Jadi terhadap dakwaan yang tidak sejalan dengan putusan, pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan tulisan, kemudian fakta-fakta, itu masuk subtansi. Kalau masuk subtansi, saya kira itu sebagai alasan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi. Ternyata ada suatu kesalahan hukum. Kesalahan penerapan hukum. Itulah yang menjadikan nanti akan merubah. Ronald, Ronald akan menjadi suatu pemidanaan. Jadi ini ada potensi juga, ada tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga hakim ini dalam penanganan perkara ini, Prof? Ya, sekarang pertanyaannya ada motif atau tidak? Kalau ada motif tindak pidana lain, seperti sampaikan Pak Abdut tadi, ada mungkin pemalsuan, ada faktor lain. Kenapa kasus yang sederhana seperti ini sampai memberikan putusan yang berbeda dengan fakta? Kenapa memberikan putusan sampai tidak memperhatikan CCTV? Kenapa memberikan putusan tidak sesuai dengan dakwaan-dakwaan? Saya kira mungkin ada motif. Kalau itu ditemukan, saya kira kayak bisa memberikan support penuh bahwa ini ada suatu pelanggaran tersendiri terhadap putusan yang dijatuhkan dalam kasus yang bersangkutan. Nah, ini yang jadi problem, Mbak. Ini memang perdebatannya apakah ini substansi hukum atau perilaku. Begitu, Mbak. Artinya kalau memang ada kejanggalan, ada kesalahan dalam menjatuhkan ponis oleh majelis hakim ini, apakah ada kemungkinan untuk putusan ponis terhadap Ronald Tanur ini dianulir atau bagaimana, Prof? Ya, kalau sampai ada kesalahan dalam konteks putusan bebas itu, dalam teori hukum ada bebas murni dan tidak murni. Dalam kasus ini tampaknya bebas tidak murni. Karena ada suatu kesalahan penerapan hukum yang disampaikan tadi oleh Ketua KAI. Satu, tadi sampaikan adalah fakta hukum berbeda dengan putusan. Dakwaan berbeda dengan putusan dibacakan. Pertimbangan-pertimbangan bukti-bukti tidak dipertimbangkan dalam putusan. Ini suatu hal yang sangat menarik. Sehingga kalau itu jadikan suatu memori kasasi nanti, saya ingin kejaksaan akan membuat suatu memori dan pasti akan menjadikan putusan Ronald Tanur berbeda dengan putusan yang sekarang. Putusan ini akan bisa direvisi atau bisa dianulir jika memang sudah sampai di tahap kasasi, seperti itu Prof? Ya, maka disinilah Jaksaan Agung wajib majukan kasasi terhadap putusan yang bersangkutan. Sehingga akan merubah terhadap putusan bebas menjadi putusan pemidanaan. Ini kan dibilang juga, Prof, ada pelanggaran etik, seperti itu ya. Dengan tidak memperhatikan bukti, saksi, seperti itu. Ini kira-kira apa yang membuat Majelis Hakim ini bisa memfonis tanpa melihat hal tersebut? Ya, inilah yang kita khawatirkan. Apakah ini bentuk keserobohan? Apakah ketidakpatuan? Atau karena ada motif tertentu? Ini akan terlihat sekali. Kalau memang ada motif tertentu, ada faktor X misalkan, itu saya kira Polri, makam-makam harus terus menggali ini. Oh, ternyata ada faktor tertentu. Sehingga sampai berani. Nah, sampai berani, Pak Cian. Fakta di persidangan berbeda dengan putusan yang dijatuhkan. Dakwaan yang disampaikan berbeda. Itu sesuatu yang keliru fatal itu. Jadi, suatu kesesatan, sesat terhadap putusan, bukan sesat peradilannya, sesat putusannya. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kalau kita sampaikan dengan kemarin ulang tahun Mahkamah Akum sebagai peradilan tangguh, ini saya kira bukan tangguh ini, roboh ini. Oleh karena itu mudah-mudahan di kasasi ini, Mahkamah Akum mengambil tindakan terhadap ketiga hakim yang bersangkutan. Artinya bukan hanya menjatuhkan saksi kepada tiga hakim, tetapi juga kasasi ini juga harus berjalan untuk bisa mengubah atau menganulir, mengrevisi dari putusan Fonis terhadap Ronautanur. Seperti itu, Prof. Betul, Pak. Terhadap putusan pokok perkaranya bisa merubah, terhadap hakimnya juga ada suatu sanksi, karena akhirnya akan memberikan suatu percontohan. Terhadap hakim-hakim yang mudah, ketika ada suatu kesalahan, Mahkamah Akum bertindak untuk memberikan sanksi. Baik, terima kasih atas informasinya dan juga sudah bergabung di Kompas Malam, Pakar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Selamat... Salam sehat. Selamat malam, Prof.